Bapak-bapak, kami bernama Abdul Mulin selalu pengasuh pemerintahan Repadibat. Sekarangannya Repadian Sitorjo pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada yaitu aparat keamanan TNI maupun Polri yang ikut berperan aktif mengamankan pemilu 2019. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum. Semoga dikasih kekuatan lagi. Dan yang kedua kami mengucapkan terima kasih kepada KPU yang ikut mensukseskan pemilu 2019. Kami mengajak dan menghimbau kepada semua masyarakat apa yang menjadi keputusan KPU. Kita tunggu apalagi kita di tengah bulan Ramadan ini hikmahnya kita dianjurkan untuk menunggu sampai waktunya KPU mengumumkan. Jangan sampai kita terbawa provokator atau terprovokasi oleh oblong-oblong yang tidak bertanggung jawab yang mengatasamakan people power. Artinya bagi orang yang beriman pasti dia mau menerima apa yang menjadi kepastian atau takdirnya Allah. Takdir itu ada dua. Takdir baik maupun takdir jelet. Saya kira itu menghimbau masyarakat. Siapapun presidennya nanti yang telah diumumkan KPU itulah presiden kita. Jangan sampai kita terjablah oleh suara-suara orang yang tidak bertanggung jawab. Tetap jaga keutuhan MKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.